Halo teman-teman, kali ini aku buat video tanpa skrip. Kita ngobrol kayak biasa aja ya, layaknya temen ngobrol. Jadi aku mau menjelaskan secara rinci tentang 3 teknik menguatkan law of attraction. Oh iya, kalau kamu baru datang ke channel ini, kamu tonton video-video aku yang dulu ya. Eh gak usah deh, soalnya banyak yang jelek. Hahaha, cus tu materi, gas! Sepengalaman aku, teknik yang paling bagus dari law of attraction yaitu skripting. Yup, skripting. Skripting itu sendiri adalah menulis keinginan. Kamu bisa nih, nulis di kertas, di buku, atau di notes handphone kamu. Tapi ingat ya, nulis keinginan bukan masalah. Kan banyak tuh orang-orang, kalau dirinya lagi down, terus nulis di buku. Mungkin kamu pernah kayak gitu. Kalau pernah, setelah nonton video ini, please jangan lagi ya. Gak tau kenapa, aku kalau nemu postingan orang tentang masalah hidupnya di sosmed, rasanya pengen aku bisikin. Mbak, mas, apa yang kamu tulis itu bakal jadi kenyataan. Mungkin bukan sekarang, tapi tunggu aja. Kenapa aku bilang gitu? Ya karena aku yakin banget, yang ada di dunia ini, itu semuanya energi. Dan kalau energi dikasih terus-menerus, pasti bakal bertumbuh. Kalau kita ngasih energi yang negatif terus-terusan, apa yang terjadi? Bener, hal-hal negatif bakal datang terus ke hidup kita. Itulah mengapa aku saranin jangan nulis buku diari atau apapun itu yang menyangkut energi negatif. Kamu boleh aja nulis masalah di kertas, di buku, atau di notes. Tapi kamu janji ke aku, setelah nulis itu, kamu buang. Kamu hapus dari HP. Kalau bisa, kamu bakar di kertasnya. Biar energi itu tidak tumbuh dan tidak mempengaruhi pikiran kamu. Paham ya? Kita masuk teknik yang pertama. Teknik pertama, yaitu tulis keinginanmu dengan spesifik. Yep, spesifik. Contoh, kamu mau dapetin uang yang banyak. Nah, banyaknya tuh seberapa? Coba tulis. Kalau aku, biasanya nulis sesuai kapasitas aku. Misalnya, aku mau dapetin 50 juta. Tapi di sisi lain, aku tuh kayak nggak percaya. Bukannya nggak percaya sih, tapi kayak, hmm, 50 juta kayaknya belum pantas deh buat aku yang masih kayak gini. Tapi, 20 juta oke sih, aku pantas dapetin itu. Nah, aku biasanya baru nulis segitu. Kenapa aku nulis gitu? Karena aku tahu, kalau otak kita mengalami ketakutan kayak, ini nggak mungkin deh. Itu bisa menetralkan pikiran positif kita, yang udah kita set tadi. Jadi, aku itu bertahap nulisnya. Dari 5 juta, ke 7 juta, 10 juta, dan seterusnya. Kalau kata-kata Senani sih, double it. Orang lain emang beda caranya. Tapi aku works dengan cara yang ini. By the way, aku bukan guru. Aku cuma sharing aja. Aku belajar dari Kak Tresnani. Lanjut. Pasti kamu juga pernah dilema mengenai ini. Kayak mikir-mikir gitu. Berapa ya? Duh, kayaknya nggak mungkin deh. Iya kan? Tulis aja sesuai keinginan kamu. Tapi kamu harus tahu, law of traction itu terjadi karena keyakinan. Kalau kamu nggak yakin dapetin segitu, ya nggak bakal dateng juga. Tulis bebas, yang penting yakin dan percaya seribu persen bakalan terjadi. Oh iya, sebelum nulis, alangkah baiknya, tarik napas 3-10 kali, biar tubuh kita relax dan nyaman. Kamu juga bisa sambil dengerin musik kesukaan kamu. Saran aku ya, musik-musik emosional ambience, kayak ini dan ini. Kamu buka aja. Oke, lanjut. Nulisnya jangan pake kata negatif ya. Jangan pake kata tidak, aku mau, aku pengen. Kenapa? Karena itu baru sebatas pengen doang. Kamu nulis 7 hari 7 malam, berdoa siang malam pun, yang terjadi cuma pengennya doang, bukan wujudnya. Aku kasih contoh kalimatnya seperti ini. Aku nulis cuma sekali, baca cuma sekali, terus aku lupain. Kalian boleh pause videonya. Udah, kita lanjut teknik yang kedua. Teknik kedua, tulis di waktu yang tepat. Aku biasa nyebutnya golden moment. Yup, kapan sih golden moment itu? Kamu scripting, pas kamu lagi ngantuk-ngantuknya. Lebih tepatnya, nulis sebelum tidur. Beuh, cakep. Kenapa? Pada saat itu, gelombang otak yang bernama gelombang theta, dengan frekuensi 4-8 hertz, yang bekerja di alam bawah sadar manusia, menyerap apa yang didengarkan dan dilakukan, yang nantinya atau esoknya, akan terwujud. Karena pikiran bawah sadar, kekuatannya lebih besar dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar punya kekuatan 88%, sedangkan pikiran sadar cuma 12%. Artinya, kehidupan yang sekarang adalah hasil pikiran bawah sadarmu di masa lalu. Kapan pikiran bawah sadar kebuka? Pikiran bawah sadar kebuka saat kamu sedang relax dan tenang. Biasanya setelah ibadah, meditasi, dan sebelum kamu tidur, atau lagi ngantuk-ngantuknya. Gimana caranya? Bayangkan keinginanmu sudah terjadi. Terjadinya di mana? Terjadinya di alam bawah sadar dulu. Kamu tulis seakan-akan, keinginanmu sudah terjadi di hidupmu. Contohnya seperti ini. Ya Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur banget, karena di akhir bulan September, aku sudah memiliki 30 juta. Aku senang banget bisa dapetin itu. Uangnya aku pakai buat kebutuhan sehari-hari, buat mempercantik diri, membantu orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih universe. Dengan catatan, kalau kamu ingin manifest buat bayar hutang, jangan tulis tentang hutangnya. Kamu cukup nulis berapa uang yang kamu mau dapatkan, supaya bisa bayar hutang itu. Misalnya kondisi kamu punya hutang 10 juta. Kamu cukup tulis, aku sudah mendapatkan 20 juta atau lebih. Kenapa? Karena hutang itu kata yang negatif. Kalau mikirin hutang terus, yang ada malah hutang makin umpuk. Iya kan? Nanti aku buatin videonya tentang hutang. Kita masuk ke masalahnya. Masalahnya, sebelum tidur kamu biasanya overthinking. Mikirin masalah, mikirin hutang, mikirin kerjaan, mikirin gebetan yang gak ngecet-ngecet, mikirin apa lagi. Iya kan? Dan kenapa hidupmu masih begini-gini aja? Ya karena kamu masih membayangkan hal-hal negatif terus-terusan. Kan aku udah bilang, energi yang dikasih terus-menerus, bakal bertumbuh. Jadi, mending kamu ganti pikiran negatif itu, dengan pikiran yang kamu ingin terjadi. Kamu nge-set pikiran positif sebelum tidur, supaya energi positifnya bertumbuh. Kalau energi positif kamu sudah tumbuh, kamu tinggal panen aja. Panen apa yang kamu tanam sebelumnya. Contohnya skripting tadi. Kalimat yang kamu tulis di kertas itu, bakalan bertumbuh dan menjadi kenyataan. Masuk akal ya. Teknik ketiga, lepaskan. Let it go. Gak usah melekat sama keinginan. Kamu percayakan pada Tuhan, bahwa itu bakalan terjadi. Kamu cuma menjalani proses demi proses, yang Tuhan kasih. Jangan kamu tolak. Tuhan ngasih jalan buat kamu, untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Kalau kamu belum melepasin keinginanmu ke langit, percaya gak percaya, kamu bakalan obses, dan kamu bakalan stres. Kenapa? Karena kamu fokus pada hasil. Analoginya gini, ada bos kantor yang ngasih kerjaan ke bawahnya, tapi bos itu hanya mau lihat hasilnya. Hasilnya bagaimana? Bagus apa enggak? Intinya harus bagus, harus perfect, biar penjualannya profit. Otomatis bawaan mikir, oke, aku ngerjain ini harus bagus, harus perfect, biar penjualan profit. Terus aja dipikirin. Yang ada, malah stres. Iya dong, karena mereka mikirin atau ngefokusin pada hasil. Kamu bakal stres kalau kamu fokus sama hasil. Jadi gak usah ditungguin datangnya kapan, hasilnya gimana, cukup kamu lupain aja, bahwa kamu pernah nulis tentang itu. Percayalah sama Tuhan, Insya Allah bakal terjadi atas gandaknya. So, mungkin itu aja episode kali ini. Wujudkan impianmu. Good luck. Jika ada yang mau ditambahkan, tulis di kolom komentar ya. See you. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.